Pendekar Lembah Naga, Jilid 44. Karena memang mengharapkan perlindungan di dalam rumah keluarga itu, Sin Leong lalu dengan singkat akan tetapi jelas menuturkan keadaannya tanpa menyebut-nyebut tentang hubungannya dengan pemberontak Xia Bun Hou, bahkan dia tak menyinggung tentang kepandainya. Akan tetapi karena dia tahu bahwa Kui Ho Bo An sudah mengenal Kim Hang Li Unio, bahkan menjadi musuh besarnya sebab Kim Hang Li Unio adalah pembunuh ibu kandungnya, juga ibu kandung Lan Lan dan Lin Lin, maka dia tidak menyembunyikan tentang wanita iblis itu. Ketika saya sedang bekerja di rumah makan itu, tiba-tiba saja muncul iblis betina musuh besar kita itu, Paman, dan dia berteriak menuduh saya sebagai pemberontak. Saya lalu melarikan diri dan dikejar-kejar oleh pasukan. Untung ada nona BHA BICU ini yang telah menolong saya dan menyembunyikan saya sehingga pasukan itu tidak menemukan saya, kemudian saya mengajaknya untuk melarikan diri ke sini dengan harapan Paman akan suka menolong kami dan memberi perlindungan di sini sampai keadaan menjadi aman. Diam-diam Kui Ho Bo An terkejut dan gentar bukan main mendengar penuturan Sin Leung itu. Baru mendengar bahwa wanita iblis itu muncul di kota raja dan melakukan pengejaran terhadap Sin Leung saja sudah mendatangkan rasa ngeri di dalam hatinya, apalagi ketika mendengar bahwa Sin Leung sekarang dianggap pemberontak sehingga dikejar-kejar oleh pasukan pemerintah. Tentu saja dia merasa gentar, takut kalau-kalau wanita itu akan terus mengejar sehingga sampai ke situ, apalagi kalau sampai pasukan pemerintah tahu bahwa Sin Leung tinggal di rumahnya, tentulah dia akan dituduh sebagai orang yang melindungi pemberontak dan akan menerima hukuman berat. Akan tetapi di wajahnya tidak kelihatan tanda sesuatu. Ayah, kita harus melindungi Leung Koko tiba-tiba Lan Lan berkata. Betul, ayah. Leung Koko dan Nci Bicu biar tinggal dan bersembunyi dulu di sini sambung Lin Lin Pui Ho Bo An memandang kedua orang puterinya itu dan dia semakin merasa tidak enak untuk menolak permintaan Sin Leung tadi. Dia sendiri memang tidak mempunyai perasaan apapun terhadap Sin Leung karena memang anak ini bukan apa-apanya, hanya anak tiri, akan tetapi bagi Lan Lan dan Lin Lin, Sin Leung merupakan saudara seibu dan sekandung, biarpun berlainan ayah. Hem, tentu saja aku tidak keberatan dan suka melindungimu, Sin Leung, hanya kita harus pikirkan baik-baik akan bahayanya kalau sampai wanita iblis itu mengejar ke sini. Kita akan lawan bersama teriak Lan Lan. Apalagi di sini ada Nci Bicu. Ayah, Nci Bicu ini lihai bukan main, tadi kami salah sangka menyerang Leung Koko, akan tetapi hanya dengan sebatang ranting saja Nci Bicu dapat menangkis pedang kami. Bicu tersenyum dan dia tak pernah bosan memandang dua orang darah kembar itu yang dianggapnya sangat manis dan juga demikian serupa bentuk wajah serta gerak-geriknya sehingga biarpun dia tadi sudah diperkenalkan, dia tetap saja tidak mampu memberdakan dan tidak dapat mengenal lagi yang mana Lan Lan dan yang mana Lin Lin akan tetapi, tentu saja bagi Sin Leung tidak sukar untuk memberdakan kedua adiknya itu karena dia tahu bahwa Lan Lan mempunyai titik kecil merah pada loher kirinya, dan yang sikapnya terbuka, lincah dan gembira adalah Lan Lan, sedangkan Lin Lin lebih pendiam. Mendengar ucapan Lan Lan itu, Kui Ho Boan semakin tertarik kepada Bicu, maka dia memandang penuh perhatian. Kini sinar kekaguman terpancar dari kedua matanya tanpa disembunyikan lagi sehingga Bicu merasa makin kikuk. Ahaha, kiranya Nona mempunyai kepandayan silat yang tinggi? Kalau boleh saya bertanya, siapakah nama guru Nona laki-laki yang usianya kurang lebih 45 tahun itu tersenyum seramahnya kepada darah remaja yang cantik manis itu? Bicu hanya memandang sebentar lalu menunduk kembali, mengerutkan alisnya karena dia merasa ragu untuk mengaku. Akan tetapi Sin Leung maklum akan kekerasan hati ayah tirinya, dan ketidak terus terangan Bicu akan menimbulkan curiga. Maka dia lalu cepat menerangkan. Paman Kui, Bicu adalah murid dari mendiang HWAI Sienkai. Ah Kui Ho Boan benar-benar terkejut bukan main mendengar disebutnya nama ini. Siapa orangnya yang tidak mengenal nama ketua HWAI Kaipang yang tersohor di kota raja dan sekelilingnya itu? Apalagi sesudah perkumpulan itu dianggap pemberontak dan dimusuri oleh pemerintah. HWAI Kaipang Chu? Bukankah, bukankah perkumpulan itu dia tidak melanjutkan dan menatap wajah darah itu dengan tajam? Bicu yang merasa bahwa sekarang dia tak perlu merahasiakannya lagi setelah Sin Leung menceritakan siapa gurunya, dan pula terhadap keluarga ayah tiri Sin Leung memang tak perlu merahasiakan hal itu karena bukankah dia dan Sin Leung hendak berlindung disini? Maka dia mengangguk. Benar, Paman. Guruku adalah mendiang ketua perkumpulan HWAI Kaipang yang dituduh pemberontak pula. Akan tetapi semuanya itu hanyalah fitnah, HWAI Kaipang yang sudah dimusuhi dan kini terpaksa dibubarkan itu tidak pernah memberontak, dan aku pun sama sekali tidak ada hubungannya dengan HWAI Kaipang, bahkan bukan menjadi anggotanya biarpun aku menjadi murid mendiang suhu yang menjadi ketua perkumpulan itu. Selama bicu bicara yang didengarkan dengan penuh perhatian oleh hokboan, orang ini sudah dapat menekan hatinya yang terkejut tadi dan kini dia tersenyum dan memandang kagum. Ah, kiranya Nona adalah murid seorang sakti. Tentu ilmu kepandayan Nona amat tinggi. Mengingat akan bahaya yang mengancam kalian berdua, biarlah untuk sementara waktu kalian boleh bersembunyi disini, Akan tetapi ku harap kalian tidak memperlihatkan diri keluar karena kalian sendiri tahu bahwa kalau pasukan pemerintah menemukan kalian disini, berarti keluarga kami akan binasa. Baiklah, Paman dan banyak terima kasih kami haturkan atas kebaikan Paman menolong kami. Kami pun hanya akan bersembunyi sampai keadaan meredah sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan kami menuju ke utara. Apa? Engkau hendak ke sana? Kelembah naga hokboan bertanya kaget. Sin Leong menggelengkan kepala. Bukan kelembah naga, Paman, melainkan kedusun pek hawe acung di kaki pegunungan Hingansan. Sin Leong berhenti dan memandang wajah ayah tirinya karena dia melihat perubahan pada wajah itu yang menjadi agak pucat dan matanya terbelalat. Tanda bahwa ayah tirinya itu terkejut dan heran bukan kepalang mendengar disebutnya nama dusun itu. Pek hawe acung kaki hokboan mengulang nama dusun itu dan matanya memandang jauh. Benar, Paman, dan Bicu ingin menanyakan sesuatu kepada Paman, mengingat bahwa Paman sudah banyak menjelajah di sekitar daerah utara. Ucapan ini memberi kesempatan kepada kuihokboan untuk menenangkan jantungnya yang berdebar akibat kaget mendengar nama dusun yang mendatangkan kembali kenang-kenangan hebat yang pernah dialaminya di dusun itu. Dia tersenyum kembali dengan sikap tenang, menoleh ke arah Bicu dan memandang gadis itu dengan sikap ramah, lalu bertanya, suaranya biasa lagi. Nona, apakah yang hendak kau tanyakan pada aku? Memang banyak juga aku mengenal tempat-tempat di sana, dan dusun pek hawe acung tidak asing bagiku. Berdebar jantung dalam dada Bicu, penuh ketegangan dan harapan. Siapa tahu dah akan berhasil memperoleh keterangan tentang ayahnya dari orang ini. Paman kuih, sebelumnya terima kasih atas kebaikanmu. Kami hanya ingin mengetahui apakah Paman mengenal seorang laki-laki yang bernama Bhe Coan dan pernah tinggal di dusun pek hawe acung sana. Kembali kuihok boan mengalami guncangan batin hebat, akan tetapi kini dia sudah siap menghadapi segala sesuatu, maka wajahnya tidak memperlihatkan perubahan meskipun dia hampir terlonjak saking kagetnya. Sin Leong yang sejak tadi mengawasi ayah tirinya itu, diam-diam merasakan kekagetan ayah tirinya yang ditekan-tekan itu, namun dia diam saja. Bhe Coan kuihok boan pura-pura mengingat-ingat dan mengerutkan alisnya sambil menekan perasaannya yang terlontar melalui pengulangan nama yang sangat dikenalnya itu sehingga suaranya tadi terdengar agak sumbang dan gemetar. Ya, Bhe Coan, seorang pandai besi, seorang ahli pembuat pedang bicu yang sedang dilanda ketegangan serta harapan itu tidak mendengar getaran suara itu dan cepat-cepat melengkapi keterangannya sambil memandang kepada wajah hok boan penuh perhatian dan pengharapan. Ahaha, Bhe Coan? Bhe Coan si pandai besi, ahli pembuat pedang itu. Tentu saja aku mengenal mendiang Bhe Coan. Dia telah meninggal dunia. Wajah bicu gembira bukan main. Memang dia sudah meninggal dunia, Paman Kuih. Aku tahu bahwa ayahku telah meninggal dunia dan karena itulah maka aku bertanya kepada Paman. Ayahmu? Ahaha, sungguh tak terduga. Jadi engkau ini anaknya hampir saja kuihok boan kelepasan bicara. Memang daulu dia pernah mendengar dari Bhe Coan bahwa ahli pembuat pedang itu mempunyai seorang anak perempuan yang dititipkannya pada seorang sahabat baiknya ketika dia menikah dengan janda yang bernama Leng Chi. Menurut penuturan mendiang Bhe Coan, sahabatnya itu ialah seorang Piawusu Sinah yang tinggal di kota Senyang di Provinsi Liaoning. Tentu saja dia tidak tahu bahwa napiawusu semenjak menerima bicu sebagai anak angkat atau muridnya, telah pindah ke kota Kunting di Provinsi Hopai, sebelah selatan kota Raja. Dia tidak tahu pula malah petaka yang menimpa keluargana itu. Benar, Paman Kuih. Aku adalah anak tunggal dari mendiang ayahku itu, dan yang hendak ku tanyakan kepada Paman adalah tentang kematian ayahku. Paman mengenalnya, tentu Paman mendengar pula bagaimana ayah meninggal dunia, sepasang matu yang jernih itu memandang dengan penuh perhatian dan juga penuh harapan kepada Kuihokboan yang tentu saja amat terguncang batinnya. Segera terbayang semua peristiwa yang dialaminya di dalam rumah Bhe Coan, belasan tahun yang lalu itu. Seperti telah dituturkan di bagian depan dari cerita ini, Kuihokboan yang ketika itu masih merupakan seorang pria berusia 30 tahun yang tampan dan gagah, berpakaian sastrawan dan gerak-geriknya halus, datang bertemu ke rumah ahli pembuat pedang atau pandai besi yang terkenal itu untuk memesan sebatang pedang. Karena pandainya bersikap manis, Bhe Coan yang jujur tertarik dan mempersilahkan Kuihokboan untuk bermalam dan tinggal di rumahnya selagi dia membuatkan pedang yang dipesannya. Dalam kesempatan ini, Kuihokboan yang terkenal matuk keranjang itu tentu saja tidak dapat melewatkan seorang wanita cantik seperti istri Bhe Coan begitu saja. Dirayunya istri Bhe Coan, bekas janda lengci yang cantik genit itu dan mereka lalu mengadakan hubungan perjinahan di dalam rumah Bhe Coan sendiri. Akhirnya, sesudah pedang selesai, Bhe Coan menangkap basah dua orang yang sedang berjinah di dalam kamarnya itu. Dengan kemarahan meluap-luap Bhe Coan menusukan pedang yang baru selesai dibuatnya itu ke arah Hokboan. Hokboan mengelak dan pedang itu menembus dada lengci. Kemudian, terpaksa Hokboan mempergunakan kepandainya untuk membunuh Bhe Coan, dan tanpa diketahui siapapun dia meninggalkan dua jenazah itu dalam kamar dan melarikan diri. Bagaimana, Paman Kuih? Apakah Paman dapat menceritakan kepadaku tentang kematian ayahku itu? Bicu mengulangi pertanyaannya pada waktu dia melihat tuan rumah duduk termenung seperti tidak pernah mendengar pertanyaannya yang pertama tadi. Oh haha, tidak, aku tidak tahu, aku hanya mendengar bahwa dia meninggal dunia. Sudah lama aku tidak bertemu lagi dengan dia semenjak aku memesan pedang kepadanya, kau tunggu, pedang itu masih kusimpan sampai sekarang. Kuih Hokboan segera bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan itu melalui pintu sebelah dalam. Melihat sikap tuan rumah yang seolah-olah tergesa-gesa itu, diam-diam Sin Leong merasa heran sekali. Dia melihat seakan-akan ayah tirinya menjadi gugup dan bingung pada saat ditanya tentang kematian ayah kandung Bicu. Sementara itu, begitu menutupkan daun pintu yang menembus keruangan itu, Kuih Hokboan cepat berlari memasuki kamarnya dengan napas agak memburu. Celaka, pikirnya, siapa sangka bahwa dia akan bertemu muka dengan putri BHA Coan yang dibunuhnya itu. Dan lebih celaka lagi, darah itu justru bertanya kepadanya tentang kematian ayahnya. Ini berbahaya. Kalau dia tidak cepat bertindak dan rahasia itu sampai terbuka, berarti darah itu merupakan musuh besar yang tentu akan selalu berusaha untuk membalas kematian ayahnya. Dia menduga-duga sampai berapa jauh darah itu mengetahui tentang kematian ayahnya. Sementara itu, otaknya bekerja cepat dalam usahanya merencanakan suatu siasat untuk menyelamatkan dirinya dan menghancurkan orang-orang yang tidak disenanginya. Di lain saat Kuih Hokboan telah menulis sehelai surat dalam kamarnya. Jari-jari tangannya yang memang cekatan dan pandai menulis itu kemudian bergerak cepat menyelesaikan sebuah surat yang dimasukkannya dalam sampul dan ditutupnya rapat-rapat. Setelah itu, dengan tergesa-gesa dia mengantongi surat itu dan mengeluarkan seguci arak dari dalam almari, berikut sebungkus obat putih dari saku bajunya. Dituangkannya sedikit bubuk putih ke dalam guci arak, kemudian setelah menyimpan kembali bungkusan obat bubuk itu, dia memanggil pelayan. Sediakan makanan untuk dua orang dan juga arak ini, lalu hidangkan ke kamar tamu perintahnya kepada pelayan wanita yang segera datang memenuhi panggilannya. Dan coba panggil dulu kedua orang nona ke sini. Pelayan itu cepat-cepat berlalu menuju ke depan, ke ruangan di mana Lan Lan dan Lin Lin sedang bercakap-cakap dengan gembira bersama Sin Leong dan Bicu. Eh, Lan Moi, di mana adanya Song Bu dan Beng Sin? Mengapa aku tidak melihat mereka? Tanya Sin Leong. Mereka disuruh oleh ayah untuk menagih uang sewa tanah, dan sore nanti baru akan pulang, jawab yang ditanya. Pada saat itu muncullah pelayan yang menyampaikan panggilan Kui Ho Boan kepada dua orang putrinya. Dua orang darah kembar itu merasa agak heran, akan tetapi mereka segera minta maaf dan meninggalkan dua orang tamunya, langsung pergi ke kamar ayah mereka bersama pelayan yang juga kembali ke dalam untuk mengambil guci arak dan mempersiapkan hidangan untuk dua orang tamu seperti dipesan oleh majikannya. Ayah memanggil kami tanya Lan Lan. Ya, ayah mempunyai urusan yang amat penting. Kalian cepat pergilah kepada Komandan Kuan di Kota Raja dan serahkan suratku ini kepadanya. Pergilah cepat-cepat dan kembali cepat. Tapi, ayah, di sini ada Leong Koko. Mengapa ayah tidak menyuruh seorang pelayan saja, atau menanti sampai Buko atau Sien Kho pulang Lan Lan membantah? Urusan ini penting sekali, kalian harus cepat serahkan surat ini dan jangan membantah bentak Kuihok Boan sambil menyerahkan surat itu. Kalian naik kuda saja agar cepat. Biar aku sendiri yang mengantar surat itu, biar Rencilan menemani Leong Koko dan Nci Dicu, kata Lin Lin. Tidak. Tidak baik seorang gadis pergi sendirian saja. Kalian pergi berdua, jangan kalian khawatir tentang Sien Leong dan Bicu, aku yang akan menemani mereka. Aku masih ingin bicara banyak dengan mereka. Dua orang gadis kembar itu saling pandang. Lin Lin adalah seorang gadis pendiam, lebih pendiam dibandingkan dengan watak Lan Lan yang lincah dan jenaka, akan tetapi karena pendiam ini dia lebih cerdas. Ayah, Leong Koko dan Nci Dicu sedang dicari-cari pasukan pemerintah. Sekarang ayah mengirim surat kepada Komandan Kuan, seorang Komandan Pengawal Istana. Apakah ada hubungannya dengan kedatangan Leong Kho? Kuihok Boan memandang wajah puterinya ini dan mengangguk-angguk. Engkau cerdas sekali, Lin Lin memang benar sekali dugaanmu itu. Kalian tahu, mereka berdua itu harus bersembunyi di sini untuk beberapa pekan lamanya sampai keadaan meredah. Bagaimana kalau tiba-tiba Kuan Chiang Kun berkunjung ke sini seperti biasanya? Oleh karena itu, aku mengirim surat kepadanya, memberitahu bahwa hari ini aku hendak berangkat pergi ke selatan selama satu bulan. Sehingga dengan demikian, sebelum lewat satu bulan dia tentu tidak akan datang ke sini. Nah, cepat kalian sampaikan surat ini kepadanya. Mendengar ini, Lan Lan dan Lin Lin tidak banyak cakap lagi, lalu mereka berganti pakaian dan segera berangkat meninggalkan rumah mereka, menunggang dua ekor kuda pilihan. Sementara itu, Kui Ho Boan mengambil sebatang pedang dari dalam almari, kemudian membawa pedang itu keluar kamar, kembali ke ruangan tamu di mana Sin Leong dan Bicu menanti tuan rumah yang pergi begitu lama, dan juga Lan Lan dan Lin Lin yang tidak nampak kembali, bahkan mereka tadi dengan jelas mendengar derap kaki dua ekor kuda membalap meninggalkan rumah itu. Sin Leong, perasaanku tidak enak sekali, aku, aku tidak kerasan tinggal di sini, bisik Bicu. S-S-T-T-T, kita terpaksa, Bicu. Hanya untuk beberapa hari sampai keadaan meredah. Jangan khawatir, andai kata ayah teriku itu kurang begitu suka kepadaku, tapi jelas bahwa kedua orang adikulan Lan dan Lin Lin itu amat sayang kepadaku. Mendengar jawaban ini, legalah hati Bicu karena dia pun dapat melihat sendiri betapa sikap kedua orang darah kembar itu amat baik dan ramah. Mereka segera diam pada saat mendengar langkah kaki, kemudian muncullah Kui Ho Boan dengan wajah berseri dan tangannya membawa sebatang pedang yang sarungnya terukir indah. Maaf, karena ada keperluan lain, maka terpaksa agak lama aku meninggalkan kalian di sini, katanya. Paman, dimanakah adik Lan dan Lin Sin Leong bertanya, teringat akan bunyi derap kaki dua ekor kuda tadi. Ahaha, mereka sedang pergi, kusuruh menyusul Siong Bu dan Beng Sin, jawab Ho Boan yang memang sudah siap-siap menghadapi pertanyaan itu. Sin Leong menjadi girang dan hilanglah kecurigaannya. Nona BHA, inilah pedang buatan mendiang saudara BHA Coan itu. Dan hanya satu kali itulah aku berjumpa dengan dia ketika aku berkunjung dan memesan pedang ini, Ho Boan mengulurkan tangan yang memegang pedang kepada Bicu. Darah remaja ini segera menerima pedang, lalu menghunus pedang itu. Sebatang pedang yang amat baik. Tiba-tiba saja keharuan dan kedukaan menyerang hati Bicu dan darah ini terseduh sambil mendekat pedang dan mencium mata pedang buatan ayahnya, merasa seakan-akan dia sedang mencium tangan ayahnya. Sama sekali dia tidak pernah mimpi bahwa pedang yang diciumnya itu dahulu pernah digunakan oleh ayah kandungnya untuk menyerang tuan rumah ini dan pedang itu menembus dada ibu tirinya. Akan tetapi hanya sebentar dia menangis karena Bicu sudah dapat mengusai guncangan batinnya kembali, lalu mengembalikan pedang itu kepada pemiliknya. Pada saat itu, Lanlan dan Linlin sudah pergi jauh dengan kuda mereka yang mereka balapkan menuju ke kota raja. Debu mengepul tinggi di belakang kaki kuda mereka yang lari kencang. Akan tetapi ketika mereka berada di jalan di antara sawah ladang yang sepi, tiba-tiba Linlin berseru kepada encinya agar berhenti. Ada apakah Lanlan bertanya setelah dia menahan kendali kudanya dan kedua ekor kuda itu berhenti di tengah jalan. Encilan, hatiku sungguh merasa tidak enak, kata si adik yang biasanya pendiam itu. Aih, jangan bilang bahwa engkau takut untuk melewati hutan di depan itu, Limoy. Sudah beberapa ratus kali kita lewat di situ dan tak pernah terjadi sesuatu. Pula, siapakah yang akan berani mengganggu kita? Andai kata ada yang berani mengganggu kita, kita pun tak usah takut. Pedang kita akan menghadapi dan menghajar siapa yang berani mengganggu kita lanlan menetup pedang yang tergantung di pinggangnya. Linlin menggeleng kepala. Hatiku merasa tidak enak bukan mengkhawatirkan diri kita, Enci, melainkan diri Liong Koko. Lanlan membelalakan metu dengan heran. Eh, haha, apa maksudmu, Linlin? Surat yang kau bawa itu, Enci. Liong Koko dituduh pemberontak dan kini berada di dalam rumah kita. Namun sekarang ayah mengirim surat kepada Kuan Chiangkun. Benar-benar aneh dan mengkhawatirkan. Kau mencurigai ayah? Aku tahu bahwa mencurigai ayah sendiri adalah hal tidak baik, akan tetapi aku pun tahu betapa ayah tidak suka kepada Liong Koko, kalau bukannya membenci malah. Lupakah kawatan sikap ayah terhadap Liong Koko dahulu? Aku khawatir sekali, Enci. Lanlan juga menjadi bimbang. Dia ambilnya surat bersampul tertutup rapat itu dari dalam saku bajunya dan ditimang-timangnya. Habis, bagaimana? Tanyanya bingung. Kita buka dan baka dulu isinya. Ahlanlan meragu. Surat ini bersampul dan tertutup rapat. Aku sengaja membawa perekat dari rumah, Enci. Kita buka, baka dan tutup lagi dengan perekat ini. Linlin lalu mengeluarkan sebungkus perekat. Kiranya sejak dari rumah tadi gadis ini sudah menaruh curiga dan telah merencanakan untuk membuka surat ayahnya itu kemudian membaca isinya. Engkau benar, adikku. Sungguhpun perbuatan kita ini tidak patut, akan tetapi kita harus mencegah ayah melakukan hal yang jahat. Mereka berdua segera turun dari punggung kuda, bersama-sama mereka lalu membuka sampul surat itu dengan hati-hati agar jangan sampai terobek, kemudian bersama-sama pula mereka membaca isi surat dalam sampul. Kuan Chiang Kun yang terhormat. Harap segera membawa pasukan untuk menangkap pemberontak-pemberontak Ciasin Leong dan B.H.E.D. Chu yang berada di rumah saya. Cepat agar jangan terlambat. Hormat saya yang setia kepada negara, Kui Ho Boan. Wajah kedua orang darah kembar itu menjadi pucat seketika. Selaka, kiranya dugaanmu benar sekali, Lin Mue seru lan-lan dengan gemas. Ayah sudah mengkhianati mereka. Ah, sungguh celaka. Lin-lin juga menjadi bingung sejenak, akan tetapi gadis yang cerdik ini lalu berkata, kita harus menggunakan akal, Enci. Bagaimana akalnya? Ahaha, betapa jahatnya ayah. SSST, jangan berkata demikian, Enci. Mungkin ayah melakukan hal itu terdorong oleh rasa setia kepada negara, atau juga karena rasa tidak sukanya terhadap Leong Koko. Betapapun juga, kita harus menolong Leong Koko. Engkau benar, akan tetapi bagaimana caranya? Kalau kita tidak menyampaikan surat ini, tentu ayah akan marah sekali kepada kita dan hal itu pun bukan berarti sudah menolong Leong Koko terbebas dari ancaman bahaya. Kita harus cerdik, Enci Lan. Surat itu tetap harus kita sampaikan kepada alamatnya, akan tetapi tidak perlu kita berdua yang ke Kota Raja. Sebaiknya engkau sendiri saja yang melanjutkan perjalanan ke Kota Raja dan menyampaikan surat ini kepada Kuan Cuyangkun, dan aku sendiri akan kembali ke rumah dan aku akan memberitahu kepada Leong Koko agar dia dan Enci Bicu dapat melarikan diri sebelum pasukan itu datang. Bagus. Akan tetapi bagaimana jika ayah curiga kemudian marah melihat engkau pulang sendiri dan tidak menemaniku ke Kota Raja? Jangan khawatir, hal itu dapat kuatur. Lagi pula, setelah tiba di rumah, tentu malam telah tiba dan aku dapat secara diam-diam melakukan hal itu. Engkau sendiri harap melakukan perjalanan lambat saja, semakin lambat semakin baik, Enci Lan. Atau, dapat pula engkau menyerahkan surat itu besok pagi-pagi saja, dengan alasan bahwa malam-malam tidak enak datang berkunjung ke rumah Kuan Cuyangkun. Sementara itu, malam ini Leong Koko dan Enci Bicu sudah dapat menyelamatkan diri. Lan Lan merangkul dan mencium pipi adik kembarnya. Engkau hebat. Nah, kita berpisah di sini dan membagi tugas masing-masing. Surat itu harus direkat kembali lebih dulu, Enci, kata Lin-Lin mereka berdua lalu merapatkan kembali sampul surat dan setelah Lan Lan memasukkan sampul surat itu ke dalam sakunya, keduanya lantas meloncat ke atas punggung kuda masing-masing, akan tetapi mereka berpisah jalan. Lan Lan terus melanjutkan perjalanan ke Kota Raja sedangkan Lin-Lin kembali ke dusun. Lan Lan menjalankan kudanya lambat-lambat, akan tetapi Lin-Lin membalap. Di sepanjang perjalanan, Lan Lan termenung sedih. Biarpun ada kemungkinan ayahnya melakukan pengkhianatan terhadap Sin Leong itu karena terdorong oleh keinginan berbakti kepada negara dan membantu penangkapan orang yang dituduh pemberontak, akan tetapi perbuatan itu kejam dan jahat. Betapapun juga, Sin Leong adalah putra ibu kandungnya, dan anak tiri dari ayahnya, semenjak kecil tinggal serumah. Kenapa ayahnya begitu tega dan kejam untuk melakukan siasat penangkapan terhadap Sin Leong itu? Lagi pula, siapa mau percaya bahwa Sin Leong adalah seorang pemberontak? Itu hanya tuduhan keji, fitnah keji. Tanpa terasa lagi sepasang metal Lan Lan menjadi basah karena hatinya amat sedih melihat kenyataan betapa ayahnya adalah seorang yang kejam dan jahat. Kenyataan ini membuat dia semakin merindu kepada ibu kandungnya, dan teringat olehnya betapa ibu kandungnya adalah seorang wanita yang gagah perkasa. Dan hal ini membuat dia teringat pula akan kematian ibunya itu sehingga membuat hatinya semakin sakit dan mendendam kepada wanita iblis yang telah membunuh ibunya. Kim Hong Lee Unyo Iblis Betina Sekali waktu aku pasti akan memenggal batang leharmu teriaknya. Dia lalu mencabut pedangnya, diputar-putar di atas kepalanya sehingga kodanya menjadi terkejut dan berlari kencang. Peluatan rasa marah dan dendam di hati Lan Lan ini sedikit banyak menghapus kedukaan dan kekecewaan hatinya melihat sikap ayahnya yang amat kejam terhadap Sin Leong. Malam itu Lan Lan menginap dalam kamar sebuah hotel di Kota Raja dan pada keesokan harinya, sesudah matahari naik tinggi, barulah dia mengunjungi rumah Komandan Kuan yang telah dikenalnya sebab Komandan itu merupakan sahabat ayahnya. Telah beberapa kali dia mengunjungi rumah keluarga Komandan Kuan itu, bahkan sering pula Komandan Kuan datang berkunjung ke rumah mereka. Kuan Chiang Kun sendiri yang menyambut kedatangannya, dan kebetulan Kuan Chiang Kun bertemu dengan darah ini di depan rumah karena Komandan itu hendak pergi ke tempat kerjanya. Eh, haha, nona kuilin. Aku kuilan, Chiang Kun. Ahaha, hahaha, maaf, sudah beberapa tahun berkenalan, tetap saja aku masih belum mampu membedakan di antara kalian berdua, Komandan yang bertubuh tinggi besar itu tertawa. Dengan siapa nona datang? Dan bagaimana kabar ayahmu? Aku datang sendirian saja, Chiang Kun. Aku disuruh oleh ayah untuk mengantarkan sebuah surat untuk Kuan Chiang Kun. Ahaha, agaknya penting. Untung aku belum pergi, mari silakan duduk di dalam nona. Terima kasih, Chiang Kun. Aku hanya mengantar surat saja dan akan terus kembali, karena banyak pekerjaan menanti di rumah. Kalau begitu, biar ku baca dulu surat ayahmu, barangkali membutuhkan balasan. Komandan itu lalu merobek sampul dan mengeluarkan isinya, cepat membaca surat itu. Wajahnya berubah, matanya terbelalak lantas dia memandang kepada kuilan dengan mati bersinar-sinar. Ahaha, ternyata urusan yang sangat penting sekali. Aku harus segera melaporkan ke atasan dan mengumpulkan pasukan. Dan kebetulan sekali dia berada di kota raja. Kuan Chiang Kun, kalau tidak ada balasannya, aku minta pamit sekarang saja. Baik, baik, tidak perlu balasan, hanya katakan saja kepada ayahmu bahwa aku sudah menerima suratnya dan semua akan beres. Begitu saja perwira itu nampak gugup dan tergesa-gesa. Lan-Lan juga tidak mau ambil pusing lagi siapa yang dimaksudkan dia oleh perwira itu. Dia memberi hormat lalu keluar dari pekarangan rumah itu, kembali ke hotelnya dan tak lama kemudian dia sudah membedal kodanya keluar kota raja, kembali menuju ke dusun tempat tinggalnya. Kuan Chiang Kun itu adalah seorang kepala atau komandan dari pasukan pengawal istana. Dia bersahabat dengan sastra Wan Shi Kui yang merupakan orang terkaya di dusunnya, dan di samping itu, juga komandan ini tahu bahwa Kui Ho Boan adalah seorang hartawan yang mempunyai ilmu silat tinggi. Persahabatan di antara kedua orang itu mendatangkan keuntungan timbal balik. Bagi Kuan Chiang Kun tentu saja dia mendapat untung berupa pemberian hadiah-hadiah di samping dia pun mendapatkan seorang kawan yang pandai dalam ilmu silat maupun ilmu surat sehingga enak untuk diajak berbincang-bincang, malah dalam ilmu silat, dia banyak memperoleh petunjuk dari hartawan Shi Kui itu. Di pihak Kui Ho Boan, tentu saja dia merasa amat bangga mempunyai seorang sahabat yang menjadi komandan pasukan pengawal di istana karena selain hal ini mendatangkan kehormatan baginya, juga dia akan mudah memperoleh bantuan seorang dalam apabila terjadi sesuatu atau apabila dia membutuhkan sesuatu dari pihak yang berkuasa. Maka, begitu menerima surat dari sahabatnya itu, Kuan Chiang Kun percaya sepenuhnya dan dia merasa girang sekali karena dengan menangkap pemberontak buronan itu, atau lebih tepat lagi putra dari pemberontak terkenal Chia Bun Ho, berarti dia akan membuat jasa yang besar. Segera dia berlari-lari melapor ke atasannya, yaitu Panglima Pasukan Keamanan di Kota Raja dan gegerlah keadaan di dalam benteng itu. Panglima itu segera menghubungi Kim Hang Li Unyeo karena wanita ini yang pertama kali menyiarkan bahwa bocah yang tadinya bekerja sebagai pelayan di rumah makan itu adalah putra pendekar sakti Chia Bun Ho yang menjadi buronan dan bocah itu bernama Chia Sin Leong. Pemilik rumah makan telah ditangkap, disiksa untuk mengaku dan menceritakan keadaan Sin Leong, akan tetapi majikan rumah makan yang sial itu dalam keadaan setengah mati tetap mengatakan bahwa dia mengenal pemuda itu sebagai asin. Pasukan besar yang dipimpin sendiri oleh Kuan Heng Lai atau Kuan Chiang Kun, ditemani pula oleh Kim Hang Li Unyeo, langsung berangkat melakukan pengejaran ke dusun kecil itu dengan menunggang kuda. Orang-orang pada sepanjang perjalanan memandang dengan takut-takut dan hati heran melihat pasukan yang bersenjata lengkap, berwajah serius dan melakukan perjalanan tergesa-gesa ini. Tentu ada sesuatu yang tidak beres, pikir mereka dan mereka merasa ngeri membayangkan dusun yang dijadikan sasaran oleh pasukan itu. Biasanya, tiap kali ada pasukan melakukan pembersihan di suatu dusun, akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Apakah yang terjadi dengan Sin Leong dan Bicu di rumah keluarga Kui? Seperti sudah kita ketahui, setelah Lan Lan dan Lin Lin pergi memenuhi perintah ayah mereka untuk menyerahkan surat malam itu juga kepada Komandan Kuan di Kota Raja, Sin Leong dan Bicu dilayani oleh Kui Ho Boan sendiri yang memperlihatkan pedang buatan mendiang BHA Coan kepada Bicu. Selagi mereka bercakap-cakap itu, muncullah pelayan wanita yang membawa hidangan. Melihat ini, Sin Leong dan Bicu menjadi sungkan dan kikuk. Ahaha, harap paman tidak usah repot-repot, kata Sin Leong melihat betapa Kui Ho Boan sendiri yang menemani mereka untuk makan minum. Sama sekali tidak. Hari sudah malam, sudah tiba waktunya makan malam. Mari silakan, aku sendiri sudah makan tadi. Mari silakan, Nona BHA. Melihat kedua orang muda itu kelihatan sungkan-sungkan dan kikuk, Kui Ho Boan lalu bangkit berdiri dan berkata, harap kalian berdua makan yang enak, aku akan pergi dulu melakukan sesuatu di dalam. Silakan dan harap makan secukupnya, yang kenyang dan jangan malu-malu. Itu araknya harap diminum, arak wangi yang tidak keras. Dengan ramah Kui Ho Boan mempersilahkan dua orang tamunya, lantas daya mengangguk dan meninggalkan dua orang muda remaja itu. Sesudah Kui Ho Boan pergi, barulah Sin Leong dan Bicu tidak merasa kikuk lagi dan karena perut mereka memang sudah lapar, mereka berdua lalu mulai makan. Kau suka minum arak? Tanya Sin Leong sambil mengangkat Gucci untuk dituangkan ke dalam cawan yang tersedia. Bicu menggelengkan kepalanya. Kami kaum pengemis, mana biasa minum arak? Kata Bicu sambil tersenyum. Pula, mendiang suhu mengatakan bahwa arak berhawa panas, hanya tepat untuk orang-orang tua yang memerlukan bantuan hawa panas supaya memperlancar jalan darah mereka. Tidak, aku tidak biasa minum. Sin Leong meletakkan kembali Gucci arak itu ke atas meja. Aku sendiri juga tidak begitu suka minuman arak. Terlalu banyak arak bisa memabukan, dan saat-saat seperti ini kita berdua perlu selalu waspada dan sadar. Mereka lalu makan secukupnya dan minum air teh, sama sekali tidak menyentuh arak di dalam Gucci. Selagi makan minum, dengan diam-diam Sin Leong memperhatikan ke arah pintu yang menembus ke dalam. Walaupun matanya tidak dapat menembus daun pintu, tapi pendengarannya yang amat tajam berkat kepandainya yang tinggi dan singkangnya yang kuat, dapat menangkap suara orang di balik daun pintu. Mula-mula dia menduga bahwa tentu orang itu adalah pelayan yang siap untuk melayani mereka, akan tetapi makin lama dia semakin merasa curiga. Kalau dia pelayan, mengapa bersembunyi di balik pintu? Dan orang itu mempunyai kepandain tinggi, saat mendekati pintu, langkah kakinya demikian ringan dan sesudah kini bersembunyi di balik pintu, tidak mengeluarkan suara apa-apa kecuali pernapasannya. Suara pernapasan ini sudah cukup bagi pendengaran Sin Leong untuk mengetahui bahwa di balik pintu itu ada orang sedang bersembunyi, agaknya mengintai dan mendengarkan. Akan tetapi ia pura-pura tidak melihatnya dan melanjutkan makan minum dengan tenang. Gitu yang tidak begitu banyak makannya telah meletakkan mangkok dan sumpit di atas meja ketika Sin Leong masih melanjutkan makan. Pada saat itu, pintu terbuka dan sambil makan bakso dari mangkoknya Sin Leong melirik. Ternyata orang yang bersembunyi di balik daun pintu tadi adalah Kuiho Boan sendiri. Orang ini masuk sambil mencoba tersenyum, akan tetapi pandang matanya jelas nampak kecewa. Silakan makan sekenyangnya, Nona. Mengapa Nona tidak makan? Dia berkata mempersilahkan sambil menghampiri meja. Terima kasih, aku sudah makan cukup, Gitu berkata, sedangkan Sin Leong masih terus melanjutkan makannya. Kuiho Boan duduk. Ah, Nona BHA, kenapa makan hanya sedikit? Dan ini, ah, kenapa arak dalam guci masih penuh? Apakah kalian tidak mau minum arak yang kusuguhkan? Terima kasih, Paman, kami berdua tidak biasa minum arak, Sin Leong menjawab sambil meletakkan sumpit dan mangkoknya yang kini telah kosong. Ahaha, bila terlalu banyak minum arak memang bisa mabuk dan tak baik untuk kesehatan. Akan tetapi kalau hanya 2-3 cawan saja, bahkan sangat baik bagi kesehatan. Orang bijaksana selalu berkata bahwa sedikit arak menjadi obat, terlampau banyak arak menjadi racun. Nah, sekarang, mengingat akan kegembiraan pertemuan antara kita, apa salahnya kalian minum barang 2-3 cawan? Nona, engkau adalah seorang murid dari mendiang HWAI Sienkai yang sejak dahulu ku kagumi. Kini, bertemu dengan muridnya, perkenankan aku mengucapkan selamat datang dan hormatku kepada mendiang gurumu dan engkau sebagai wakil beliau Kuiho Boan menuangkan arak ke dalam cawan di hadapan darah remaja itu. Bicu merasa bingung akan tetapi tentu saja sulit baginya untuk menolak. Menolak berarti tidak menghormati tuan rumah yang sudah begitu baik hati. Aku tidak biasa minum arak, paman, tapi jika hanya secawan saja bolahlah, jawabnya. Ia kemudian mengangkat cawan itu dan meneguk arak dalam cawan sedikit demi sedikit. Khawatir tersedat. Akhirnya arak itu pun habis dan Kuiho Boan tertawa gembira. Secawan tadi adalah untuk selamat datang, kini secawan arak penghormatanku kepada mendiang suhumu belum kau minum, dia menuangkan lagi secawan. Bicu tersenyum. Ahaha, paman terlampau mendesak. Akan tetapi aku hanya mau minum secawan lagi kalau paman berjanji tidak akan menambahkan lagi. Yang secawan ini tadi saja sudah membuat perut terasa panas. Baik, cukup secawan lagi, minumlah, nona BHA. Bicu menerima secawan arak itu dan meminumnya lagi. Sin Leong memandang penuh perhatian ketika Bicu minum arak itu dan hatinya merasa lega sesudah darah remaja itu menghabiskan dua cawan arak tanpa ada terjadi sesuatu yang mencurigakan. Wajah yang manis dan berkulit halus putih itu sekarang mulai menjadi kemerahan, menambah cantiknya Bicu. Dan kini untuk kembalimu kepada keluarga kita, Leong Ji, untuk pertemuan yang sungguh mengembirakan ini, aku ingin memberikan selamat kepadamu dengan tiga cawan arak, harapkah suka menerimanya. Kui Ho Bo An segera menuangkan arak ke dalam cawan Sin Leong sampai tiga kali, dan tanpa ragu-ragu Sin Leong meneguk tiga cawan arak itu ke dalam kerongkongannya. Dia merasa ada hawa aneh bersama arak itu, dan cepat dia lalu mengerahkan singkang TKHI I Beng, dengan hawa TKHI I Beng yang amat kuat dia dapat menekan dan menguasai hawa asing di dalam perutnya itu sehingga hawa itu tak sampai menjalar kemana-mana. Penggunaan ilmu yang luar biasa ini tentu saja tidak diketahui oleh Bicu atau Kui Ho Bo An sendiri. Tak lama kemudian Bicu kelihatan mengantuk sekali, beberapa kali dia menutupi mulut dengan punggung tangan ketika dia menahan kuatnya. Ahaha, Nona BHA kelihatan sudah lelah. Kalau mau tidur, silakan, Nona, telah dipersiapkan dua buah kamar untuk kalian. Mari ikut bersamaku, mari Sin Leong, engkau pun agaknya perlu mengasuh. Sebetulnya Sin Leong belum merasa lelah atau mengantuk, akan tetapi melihat keadaan Bicu dia pun berpura-pura mengantuk dan menguap. Dua orang muda itu lalu mengikuti Ho Bo An masuk ke dalam dan diam-diam Sin Leong memperhatikan Bicu. Sungguh tidak wajar jika Bicu demikian mengantuk dan lelah, padahal tadi masih segar bugar. Sekarang darah remaja itu hampir tidak kuat melangkah lagi sehingga terpaksa dia memegangi tangannya. Begitu sampai di depan pintu kamar dan ditunjukkan oleh Kui Ho Bo An bahwa itu adalah kamar untuknya, Bicu langsung berlari masuk dan menjatuhkan diri di atas pembaringan, dan terus saja dia pulas. Melihat ini, Kui Ho Bo An tertawa. Ahaha, kasihan, dia sudah sangat lelah, katanya sambil menutupkan daun pintunya. Kau pun tentu amat lelah, Sin Leong. Sin Leong mengangguk, masih terheran-heran melihat keadaan Bicu tadi. Aku mengasuh juga, paman, katanya sambil memasuki kamarnya yang berada di sebelah kamar Bicu. Dia mendengar betapa langkah kaki pamannya meninggalkan kamar itu, maka Sin Leong cepat menutupkan pintu kamarnya, duduk bersilah dan mengerahkan hawa sakti di dalam tubuhnya yang telah menekan dan menguasai hawa aneh yang masuk melalui arak tadi, kini memaksa hawa itu keluar dari mulutnya. Setelah semua hawa asing itu habis, barulah dia berani bernapas seperti biasa dan dia mencium baung harum yang aneh. Diam-diam dia terkejut dan curiga sekali. Benarkah dugaannya bahwa pamannya bermain curang dan membedius dia dan Bicu melalui arak tadi? Melihat keadaan Bicu, sudah jelas tentulah demikian, dan hawa aneh tadi tentu akan membuat dia pulas-pulas seperti Bicu kalau saja tidak dikuasainya dengan TKHI-ibeng. Dia segera menghampiri dinding pemisah kamarnya dan kamar Bicu, lalu menempelkan telinganya pada dinding itu dan mengerahkan tenaga saktinya untuk mendengarkan. Dia dapat menangkap lapat-lapat suara pernapasan Bicu maka taulah dia bahwa gadis itu masih tidur pulas. Hatinya merasa lega dan dia pun lalu duduk bersilah, sama sekali tidak berani tidur, hanya mendengarkan keadaan di sekitarnya, terutama dari arah kamar Bicu. Kurang lebih satu jam kemudian dia mendengar ada suara bisik-bisik dari luar kamarnya, suara bisik-bisik dari tiga orang laki-laki. Dia tidak mampu menangkap kata-kata mereka karena mereka itu berbisik-bisik lirih sekali, akan tetapi dia tahu bahwa yang berbicara itu adalah kuihokboan bersama dua orang laki-laki yang tidak dikenalnya. Mendengar nada suara mereka, tentu dua orang itu adalah laki-laki yang masih muda. Akan tetapi sebentar saja mereka itu berbisik-bisik, lalu keadaan menjadi sunyi lagi dan terdengarlah bunyi langkah seorang di antara mereka menjauh. Hanya seorang saja yang pergi. Berarti bahwa ada dua orang lain yang tadi datang bersama kuihokboan, tinggal di sekitar luar kamarnya dan kamar Bicu. Hati Sin Leong terguncang dan dia pun makin bercuriga. Apakah artinya semua ini? Sin Leong tetap duduk bersilah dengan penuh perhatian ke arah sekelilingnya, namun tidak terjadi sesuatu. Menjelang tengah malam, tiba-tiba saja seluruh aurat syaraf pada tubuhnya menegang. Terdengar suara langkah orang berindap-indap ke arah jendela kamarnya yang berada di belakang, berlawanan dengan pintu kamar. Kemudian, langkah orang ini berhenti di luar jendela kamarnya, kemudian terdengar daun jendela kamar itu bergerak dibuka orang dari luar. Sin Leong tetap diam saja, menunggu sampai daun jendela itu terbuka dan orang yang membongkar daun jendela itu masuk. Begitu dia melihat bayangan hitam meloncat dan berkelebat masuk dari jendela yang sudah terbuka, dia pun meloncat dan sebelum orang itu mampu bergerak, dia sudah menangkap lengannya. Lengan yang kecil halus. Siapa kau? SSSTTT Liyong ko, aku lin-lin bisik orang itu yang menyeringai karena lengannya yang dipegang itu terasa nyeri sekali. Eh, haha, adik lin? Mengapa kau? SSTTT, jangan keras-keras, dengarlah baik-baik, Liyong ko. Kau harus cepat pergi dari sini bersama Enci Dicu, sekarang juga. Cepat, segera akan datang pasukan dari Kota Raja untuk menangkap kalian. Suara itu terisak dan ditahannya. Hem, dari mana kau tahu? Siapa yang memberi tahu kepada pasukan Kota Raja bahwa kami berada di sini? Sin Leong berbisik dan masih memegang lengan adik tirinya itu akan tetapi dia tidak mempergunakan tenaga lagi. Koma Ayah Sin Leong melepaskan pegangannya dan melangkah mundur, menatap wajah adik tirinya dalam kegelapan remang-remang itu. Dan kalian disuruh ke Kota Raja untuk melaporkan kehadiran kami. Dia berhenti sebentar masih tidak mau percaya. Mengapa kau, kau sekarang memberi tahu kepadaku? Lin-lin menjadi tak sabar atas sikap Sin Leong yang tak mau cepat-cepat pergi melarikan diri itu. Dengar, Leong ke, bisiknya sambil mendekat. Kami disuruh hantar surat kepada ku Anci yang pun di Kota Raja. Karena curiga, kami membukanya di jalan dan baru kami tahu bahwa Ayah melaporkan engkau. Kami tidak berani membangkang, maka Enci Lan melanjutkan perjalanan ke Kota Raja sedangkan aku diam-diam kembali untuk memberi tahu kepadamu. Nah, kau cepat ajak Enci Bicu pergi sebelum terlambat. Bicu, ahaha, kami pun tadi telah disugui arak yang agaknya mengandung obat bius. Ah, aku menyesal sekali, Leong ke, Ayahku, Lin-lin tak melanjutkan kata-katanya. Sin Leong merangkulnya kemudian mencium pipinya. Lin-lin, kalian baik sekali, aku cinta kepadamu dan kepada Lan Moi, dia melepaskan rangkulannya. Sekarang juga aku akan pergi, akan kuambil Bicu dari kamarnya, dia lalu melangkah hendak keluar melalui jendela itu. Leong ke, Lin-lin berbisik. Sin Leong menoleh, kau, harap kau maafkan Ayahku. Hem Sin Leong mendengus marah, teringat akan pengkhianatan Ayah tirinya. Demi aku, demi Encilan. Hening sejenak, kemudian terdengar Sin Leong menarik napas panjang. Baiklah, Lin Moi, jangan khawatir, akan ku lupakan saja apa yang diperbuat oleh Ayahmu malam ini. Nanti dulu, Leong Ko. Di depan pintu kamar Rengci Bicu dan di depan kamar ini terdapat penjaga-penjaga, mungkin Bu Ko dan Sien Ko juga diperintah oleh Ayah untuk melakukan penjagaan. Biarlah ku pancing mereka agar melepaskan perhatian dari kamar Rengci Bicu. Kalau engkau nanti sudah mendengar suara kami bercakap-cakap, nah, kau baru boleh memasuki kamar Rengci Bicu dari jendela belakang. Baik, Lin Moi, dan terima kasih. Akan tetapi, bagaimana selanjutnya engkau akan melarikan diri membawa Rengci Bicu? Bagaimana jika engkau dikejar-kejar kemudian tertawan suara Lin Lin terdengar penuh kegelisahan? Serahkan saja kepadaku Sin Leong lalu keluar dari jendela, didahului oleh Lin Lin darah itu kemudian menyelingap melalui jalan memutar, Adapun Sin Leong merindap-indap mendekati kamar Bicu. Memang benar, dia melihat beberapa bayangan orang bergerak dan menjaga di sekitar kamarnya dan kamar Bicu, maka dia mendekam di tempat gelap, mendengarkan.